Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi speaker laptop di Windows 11 atau di Windows 10 yang terpendam atau suaranya itu kecil Nah terus caranya gimana kak untuk mengatasi masalah tersebut Nah langsung saja ke caranya Pertama silahkan kalian klik menu source Kemudian kalian tulis saja disini sound setting Kemudian kalian klik sound setting Nah pada bagian ini silahkan kalian pilih speaker yang kalian gunakan Misalkan speaker yang kalian gunakan yaitu adalah ini, kalian klik saja Kemudian jika speaker nya itu belum di add device, kalian bisa add device Biasanya add device ini digunakan untuk speaker Bluetooth ya Nah tapi kalau untuk speaker internal, kalian bisa klik speaker internal kalian itu sendiri Nah kemudian kalian scroll ke bawah Kemudian pada bagian troubleshoot common sound problem, kalian klik pada bagian output devices Dan tunggu hingga proses scanning selesai Nah jika sudah silahkan kalian pilih speaker yang kalian gunakan Misalkan disini saya menggunakan speaker Realtek R-Audio ini ya, kalian klik ini Kemudian kalian pilih next Dan jika muncul seperti ini, kalian klik cancel Kemudian kalian close Dan lanjut ke cara kedua Cara kedua, silahkan kalian buka menu source Terus kalian tulis saja disini control panel Nah disini kalian klik saja control panel Kemudian VUB nya kalian ubah menjadi kategori Kemudian kalian klik pada bagian hardware and sound Kemudian kalian pilih sound Nah pada bagian ini, silahkan kalian klik kanan speaker yang kalian gunakan Kemudian kalian pilih properties Nah pada bagian ini, silahkan kalian pilih menu level Nah di level ini, silahkan kalian full kan Kemudian pada menu balance Kalian juga full kan semua kiri kanannya Usahakan disini 100 semua Kemudian kalian klik ok Kemudian pada bagian advanced Disini default forward nya Kalian ubah yang paling tinggi Jika sudah, kalian klik apply dan ok Nah kemudian pada bagian communication Kalian klik saja ini Kalian pilih yang 80% ini ya Kalian pilih yang 80% Kemudian kalian apply dan klik ok Setelah itu silahkan kalian close saja Kemudian silahkan kalian cek Apakah speaker kalian sudah normal atau masih sama saja Ceknya bagaimana kalian bisa untuk memutar youtube Atau memutar apapun MP3, Spotify, dan lain sebagainya Bisa Kalian cek terlebih dahulu Nah jika ternyata masih terkendala Kalian bisa lanjut ke cara ketiga Cara ketiga Silahkan kalian pilih menu search Kemudian kalian tulis saja disini Services Nah pada menu ini, silahkan kalian klik services Kemudian kalian cari yang namanya Windows Audio Nah disini ada yang namanya Windows Audio Kalian klik kanan Kemudian kalian klik properties Kemudian silahkan kalian ubah startup tabnya Menjadi automatic Setelah itu kalian klik apply Dan kalian klik ok Nah kemudian kalian klik kanan Windows Audio Kemudian kalian pilih restart Dan kalian pilih yes Dan tunggu hingga proses restart selesai Setelah itu silahkan kalian close saja Dan silahkan kalian cek Apakah laptop kalian sudah normal atau masih sama saja Nah jika masih sama saja Kalian bisa lanjut ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Silahkan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih device manager Nah selanjutnya silahkan kalian hubungkan laptop kalian Itu dengan jaringan internet terlebih dahulu ya Jika sudah silahkan kalian klik panah pada bagian audio input and output Kemudian pada bagian speaker yang kalian gunakan Kalian klik kanan Kemudian kalian update driver Kemudian kalian pilih search automatically for driver Kemudian kalian close Nah selanjutnya kalian scroll ke bawah Disini ada bagian sound video and game controller Kalian klik Nah kemudian kalian pilih speaker yang kalian gunakan Nah disini saya menggunakan speaker realtech raudio Untuk mengeceknya kalian bisa klik pada bagian ini Kemudian kalian klik ini Nah disini ada realtech raudio Nah kemudian kalian klik kanan Kalian update driver Setelah itu kalian pilih search automatically for driver Dan jika sudah seperti ini kalian close Kalian close lagi Nah kemudian kalian cek apakah speaker kalian sudah bisa atau masih belum bisa Nah jika masih belum bisa kalian bisa lanjut ke langkah ke enam Langkah ke enam Silahkan kalian buka device manager dengan cara klik kanan Kemudian kalian pilih device manager Selanjutnya silahkan kalian klik panah pada bagian audio input and output Kemudian kalian pilih speaker yang kalian gunakan Kalian klik kanan Update driver Browse my computer for driver Let me pick from a list Dan kalian pilih audio endpoint Setelah itu kalian pilih next Dan close Selanjutnya kalian scroll ke bawah Pada bagian sound video and game controller Kalian klik bagian panah ini Kemudian kalian pilih speaker yang kalian gunakan Kalian klik kanan Kemudian kalian pilih update driver Kemudian kalian pilih browse my computer Kemudian kalian pilih let me pick Setelah itu kalian pilih yang update paling terbaru ini ya Kemudian kalian pilih next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah selesai kalian close aja Dan jika muncul seperti ini silahkan kalian restart Kalian pilih yes Nah jika sudah di restart Silahkan kalian cek apakah speaker kalian sudah normal kembali Atau masih sama aja Nah kalau masih sama aja Kalian bisa lanjut ke langkah terakhir Langkah terakhir silahkan kalian klik kanan Pada desktop Kemudian kalian pilih personalize Nah disini silahkan kalian pilih windows update Kemudian silahkan kalian pilih check for update Dan kemudian tunggu hingga proses update selesai Nah jika sudah selesai kalian bisa restart laptop kalian Nah jika semua cara itu sudah dilakukan Ternyata masih belum berhasil juga Kemungkinan besar kerusakan ada pada bagian hardware Jadi hardware kalian itu ada yang bermasalah Yang menyebabkan suara speaker kalian itu terpendam Nah jika sudah seperti itu Solusinya kalian bisa bawa ke service center terdekat Atau service center resmi dari setiap merek laptop kalian Misalkan HP kalian bawa ke HP Service center HP Lenovo kalian bawa ke service center Lenovo Asus kalian bawa ke service center Asus Nah seperti itu Nah jika semisal harganya mahal Kalian bisa menggunakan speaker eksternal Yang kalian bisa beli di Shopee atau Tokopedia Harganya biasanya lebih murah-murah Biasanya kalau untuk membetulkan speaker internal laptop Itu harganya jauh lebih mahal Kalau kalian tidak percaya Kalian bisa cek di Shopee atau Tokopedia Nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semain berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax